Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel youtube Bilgam ID Oke teman teman Untuk video kita kali ini kita akan Membahas Karena ada pertanyaan Dari teman kami Dan ini pertanyaannya Bagaimana jika Cat yang kita buat Atau cat yang sudah Kita beri Campuran lem kayu Suatu saat nanti Atau beberapa tahun ke depan Itu Efek negatifnya Apa Jadi akan kita jelak Jadi bagaimana nanti Cat yang sudah Kita berikan campuran Dengan lem atau Kita lakukan finishing Menggunakan lem kayu Suatu saat Kalau kita ingin mengecat Jadi bagaimana Efeknya bagaimana Apakah bisa lengket Atau menempel Cat yang baru Ini jawabannya Jadi untuk teman teman Yang sudah mempratekkan Bagaimana cara membuat Atau campuran cat Atau campuran cat Temba yang murah Menjadi awet dan menghirap Dengan menggunakan Lem putih Atau lem kayu Jadi Kalau teman teman Ingin mengecat ulang Cat yang sudah Jadi Atau cat yang Kita gunakan lem kayu Teman teman Tinggal Mengamplasnya Jadi teman teman Amplas Dengan amplas Nomor 100 Atau 180 Teman teman Amplas terlebih Terlalu Manfaatnya Supaya Catnya Menempel Jadi ada Goresan Goresan Dari amplas Mengenai Lem kayunya Yang menempel Di tembok Jadi Seperti itu Teman teman Jadi Sebelum kita Mengecat ulang Jadi Temboknya Teman teman Amplas Menggunakan Amplas Nomor 100 Atau Nomor Nomor 180 Tinggal Di amplas Pelan Pelan Saja Tidak Usah Terlalu Dalam Yang penting Itu Ada Goresannya Itu Buat Cantelan Atau Catnya Itu Biar Bisa Menempel Dengan Kuat Oke Ini Juga Bertanya Catnya Yang Ada Di Video Sebelum Itu Warna Apa Nah Ini Teman teman Tinggal Melihatnya Di Foto Ini Jadi Teman teman Itu warna Biru Deep Atau Bantu Kalau untuk Campuran warna Kalau teman teman Ingin Membuat Warna Sendiri Teman teman Tinggal Membeli Cat Warna Putih Terus Diberikan Pigment Nah Seperti Ini Pigment Ada Pigment Khusus Cat Tembok Pigment Untuk Sablon Dan Juga Ada Pigment Bubu Tapi Kalau Saya Sering Menggunakan Pigment Sablon Jadi Itu Warnanya Lebih Cerah Dan Lebih Awet Warnanya Tidak Pudar Terus Teman teman Langsung Kalau Sudah Jadi Cat Tinggal Dipoles Atau Difinishing Menggunakan Lem Kayu Atau Catnya Bisa Langsung Dicampur Menggunakan Lem Kayu Untuk Cara Pencampurannya Teman teman Bisa Menggunakan Air Hangat Atau Air Panas Tinggal Dimasukkan Ke Ember Langsung Diaduk Kalau Menggunakan Air Yang Dingin Teman teman Catnya Itu Dimasukkan Kedalam Botol Langsung Diberi Air Dingin Lalu Dikocok Seperti itu Nanti Tinggal Dicampurkan Ke Lemnya Oke Seperti itu Teman teman Untuk Warna Cat Atau Teman teman Untuk Membuat Warna Cat Sendiri Teman teman Bisa Menggunakan Pigman Jadi Pigman Ada Pigman Untuk Cat Tembok Ada Untuk Sablon Ada Juga Untuk Pigman Untuk Cat Minyak Jadi Teman teman Kalau Ingin Membeli Silahkan Beli Pigman Warna Khusus Tembok Atau Untuk Sablon Nah Seperti itu Teman teman Itulah Tadi Tips Dan Trik Untuk Pertanyaan Saudaraku Tadi Oke Teman teman Jika ada Suatu Hal yang Ingin Ditanyakan Silahkan Untuk Corat Corat Di Kolom Komentar Channel Youtube Pilgam ID Di Video Kita Kali Ini Oke Terima kasih Teman teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh